Pedal Pop Mempersembahkan Ya, kita menemukannya Terima kasih telah menonton 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 Kita semua menonton Aku bisa menonton Aku harus menonton Aku harus menonton Kecepatan Aku harus menonton Aku harus menonton Mereka Aku harus menonton Tempat Sangat menonton Sangat menonton Dan berikutnya Terima kasih telah menonton Aku harus menonton Aku harus menonton Aku harus menonton Aku menonton Tidak, Tuhan. Tidak ada. Bagus. Benar, kan? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ayo, mulai. Hei! 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 Sebuah yang mulia, kita berkumpul di sini dalam sebuah acara penting. Sebaiknya kamu dengar ini. Ayo, Bella. Bila ke peril, Pop. Pengubaraan itu membuat waktu menjadi kotor. Maksudku, aku mohon jangan lakukan pengubaran itu. Please. Tenanglah. Coba cerita pelan-pelan sama aku. Aku mohon nantikan pengubaran ini. Sejak pengubaran dimulai, laut di sekitar sini menjadi terpolusi. Banyak ikan yang jatuh sakit. Dan juga masalah dengan... Ah, kamu! Marco! Cepat! Bawa anakmu yang mengganggu ini. Apa benar yang dia katakan? Yang mulia, dia ini masih kecil. Kadang-kadang suka bercanda. Kenyataannya pengubaran ini membawa banyak kemajuan. Sekarang bukan saatnya bercanda, gadis kecilku. Beberapa kali ayah bilang. Silahkan, yang mulia. Hamba persilahkan. Aku rasa kita harus mendiskusi. Bicara ayah. Bicara ayah! Apa itu? Tidak murah! Apa itu? Tidak murah! Tidak, pergi kau, monster. Kebemboran dulu. Bawa semua orang pergi dari sini. Aku akan mencari cara untuk mengatasi. Gimana caranya? Makhluk itu terlalu besar. Tidak! Tidak! Jadi kau yang telah membawa banyak kesengsaraan kepada rakyatku Kau akan membayar semua kejahatan yang kau lakukan kepada laut kami Tuh, kau salah paham Bukan aku yang... Kau yang salah sangka ketika kau fikir kau bisa mengotori dan merusak laut sesuka hatimu Waktu untuk bernegosiasi telah habis Sekarang, rasakan kemurkaan laut Aku akan memberimu pelajaran Tidak, Bila, lepaskan Tidak Tolong Tolong Bila... Tidak 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 Apa yang kau lakukan? Kau mungkin lebih kuat di daratan. Tapi kita lihat seberapa kuat kau di lautan. Wah, itu gede banget. Kau tidak. Dia nggak apa-apa, kan? Dia nggak apa-apa. Semoga. Ini bukan lagi tempatmu, penghuni daratan. Kau tidak diterima di sini. Di sini, kau tidak akan pernah menang. Terlalu banyak kerusakan. Jika ini memang caranya untuk menyelamatkan rakyatku, aku akan menghancurkan semua. Tamuku. Ku beri kau kesempatan berperang denganku. Kau monster, hentikan! Berhenti, ini baru saja dimulai. Dia pergi! Kita aman! Tapi... Di mana Pedal Pop? Kami akan menemukan ayahmu. Aku janji. Kamu pasti bisa, Leona. Kamu memang hebat. Sepertinya kalian sudah berteman. Kenapa sih makhluk itu menyerang kita? Aku tidak tahu. General Hugh itu sepertinya terlihat sangat marah padaku. Seakan aku duluan yang menyerangnya. Kita harus mencarinya untuk membebaskan ayahmu. Oh, uangku. Oh, penghormoranku yang malah. Dewan laut akan membayar untuk semua ini. Perusanku tidak akan... Dewan laut? Dewan laut? Oh, tidak. Aku... Aku bilang apa? Oh, tidak. Jangan berbohong. Ya, vuli ya. Aku tak menyangka ini. Percayalah padaku. Dewan lautlah yang mengirim utusan untuk memprotes pemeboranku karena masalah polusi. Ini hanya sementara. Padahal kau utangannya akan jauh lebih besar dari kerusakan yang alham. Keserakahanmu penyebab semua ini. Dan kau hanya memikirkan kerugianmu. Beraninya meminta bantuanku. Tanpa memikirkan akibatnya terhadap orang-orang sekitar. Mulai sekarang, perusahaanmu dilarang beroperasi di kerajaanku. Semua pengeboran harus dihentikan. Oh, tidak. Aku belum pernah dengar. Dewan laut. Tapi kita harus temui mereka. Untuk menjelaskan ini semua. Dewan laut? Oh, aku ingat. Dulu ayahku sering mengunjungi mereka. Aha, aku bisa bantu tunjukin jalannya dan membantumu mencari ayahku. Maaf, Bella. Kamu tidak bisa ikut. Ini berbahaya. Kami akan membawa ayahmu kembali. Please. Dia benar, Bella. Kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi. Tapi kamu bisa buatin peta. Itu akan sangat membantu. Bisa, kan? Oke. Andai saja ada profesor di sini. Dia pasti tahu apa yang salah dengan tongkat singaku. Hmm? Bisa lagi? Jadi, nggak bisa dipakai di dalam air? Eh, Pak Ropop? Ya, ada apa? Hmm, kayaknya kita punya masalah dengan petanya. Spike, Twitch. Sudahlah, kalian tak perlu sembunyi lagi. Dia sudah pergi. Hai. Susah banget. Gimana mau ke sana? Sepertinya, aku punya jawabannya. Wow, cool. Hai, Bella. Hai, Bella. Kamu... Kamu mau yusup masuk? Ini pelanggaran cukup serius, gadis kecil. Aku tahu. Tapi itu ayahku yang akan kamu cari. Cuma dia yang aku punya. Aku harus ikut. Lagi pula, kamu pasti butuh bantuanku. Baiklah. Selamat datang di tim, Bella. Gimana kalau kamu jelasin peta ini? Dapatnya, Spike? Enggak. Sama sekali belum. Aku pikir laut itu penuh sama ikan-ikan. Oh. 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 Cepat bantuin, Spike. Kayaknya aku dapat ikan paus, nih. Gak baru, terus. Hei, sebentar lagi kita akan sampai di Dewan Laut. Ayo kasih tau Peril Pop dan Leona. Ayo. Nah, yang ini. Padahal aku udah bahas ini dengan profesor sebelum dia pergi. Hmm, kayaknya dia salah. Andai saja sekarang ada profesor, dia pasti tahu mengenai Dewan Laut. Mendengarnya saja, aku nggak suka dengan tempat itu. Terus apa yang akan kita lakukan di sana? Aku harus menjelaskan kepada mereka tentang salah paham ini. Menurutku, General Hugh itu kelihatannya sangat tidak bersahabat. Semoga yang lain tidak begitu, ya. Ya, ini harusnya berfungsi. Hmm. Radar Laut MK-1 kini bekerja. Keren! Tapi buat apa itu? Alat ini mengubah fitur topografi menggunakan gelombang laut menjadi... Yang intinya bisa kita gunakan untuk menunjukkan arah. Nah, alat ini menunjukkan kedalaman laut dan... Sebentar lagi kita akan sampai ke Dewan Laut. Lagi ngapain sih? Leona sedang menjelaskan fungsi alat-alat ini. Dan kalian juga harus mengerti lho. Oh, tidak. Kayaknya susah. Dulu kan kita udah pernah nerbangin Phoenix. Kenapa harus belajar lagi? Ya, ingat kan waktu itu Phoenix jadinya gimana? Aku aja ya, aku bisa. Benar, seperti waktu. Siapa yang nerbangin Phoenix? Ya ampun! Terus ada juga yang... Oke, oke, kita tahu. Ya, mungkin memang ada yang harus diperbaiki sih. Jadi, yang ini buat apa? Jangan disentuh! Itu masih percobaan. Pokoknya, jangan disentuh. Gimana bisa belajar? Kalau nggak boleh, nyentuh apa-apa. Buku panduan kapal selam Phoenix. Kita udah sampai di... Wow, Dewan Laut! Kok sepi banget? Sebentar lagi, pasti kita tahu kenapa. Aku nggak mau tahu. Dan sepertinya, kita harus berenang ini. Oke semua, kita akan keluar. Pakai baju selam kalian. Kamu! Pergi keluar! Keluar sana! Tidak, kita nggak seseorang... Jagain kapal! Ya kan? Benar! Oh, dan juga belajar. Kita cuma mau berbicara dengan mereka, bukan berperang. Ya sudah, kalian tetap di sini. Gunakan komunikator jika ada masalah. Leona, kau sudah siap? Siap, Kapten. Yuk! Wow, tunggu sebentar, Bella. Aku rasa lebih baik jika kau menunggu saja di sini. Tapi kan, itu ayahku yang kalian cari. Aku harus ikut dong. Leona akan menjagaku. Ya kan, Leona? Leona akan menjagaku. Apa tuan baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tapi... General Kan telah menculik yang lain. Ah, tidak. Apa yang telah dilakukan? Kan, maksudmu General Hiu yang memegang tongkat ajaib... ...dengan seekor gurita raksasa yang mengikutinya? Sepertinya yang kau katakan itu benar, anak muda. Tapi bukankah dia salah satu anggotamu? Nah, itu dulu. Nah, itu dulu. Dulu dia memang seorang general yang hebat dan juga pelindung para penghuni lautan. Hmm, jadi kalian tidak pernah mengutus General Kan untuk menyerang pulau anjing laut? Dia telah menyerang kalian? Ya Tuhan, tidak. Kami tidak mungkin melakukan itu terhadap kalian dan mengenai kotornya laut karena penghuburan yang kalian lakukan. Kami akan diskusikan dulu. Tapi General Kan tetap menyerang pulau anjing laut dan penduduknya. General Kan telah berubah. Dia menolak untuk mendengarkan kami dan pergi dengan amarah. Dia ingin balas dendam dengan penghuni daratan ketika dia datang dengan monster Icarusnya itu. Mutiara penghancur adalah menggambangnya dan amarahnya sudah memoncak. Dia bahkan memenjarakan anggota dewan yang lainnya. Dia menculik ayahku juga. Kita akan mendapatkan ayahmu kembali dan bebaskan yang lainnya. Tapi kenapa dia tidak menahanmu? Karena aku sudah terlalu tua. Wow. Cepat kejar dia. Itu pasti mata-mata General Kan. Dia akan menuntunmu ke tempat di mana General Kan berada. Tapi Anda... Aku akan baik-baik saja. Jangan sampai kehilangan belut itu. Ke kapal Phoenix. Dia sudah hilang. Hah? Lihat radarnya. Bagus, Leona. Kita kejar dia. Jangan terlalu dekat. Jangan sampai General Kan kau kita datang. Jangan sampai jumpa. Wow. Keren. Aku pikir tadi sudah serem. Ternyata sekarang lebih serem lagi. Lihat sebelah sana. Itu pasti markasnya General Kan. Serem ya. Spike, Twitch. Tetap waspada. Siap, Captain. Oke, ayo kita cari para tahanan. Ikuti aku. Hati-hati. Kita harus berpencar. Kalian berdua ke sana. Hati-hati. Kamu juga. Tadi itu buat... Tadi itu buat... Bukan deh. Aduh, ini apaan sih? Oh, aku bosan belajar. Aku tahu gimana kalau kita main. Main? Ini yang bagus. Kita main betak kumbat. Oh, curang. Kamu pasti menang. Oke. Oh, gimana kalau... Kus! Ini tempatnya. Hmm. Itu mereka. Siapa kau? Tapi gimana caranya buka pintu ini? Hmm. 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 Terima kasih anak muda Terima kasih Terima kasih Ini berbahaya Tapi kenapa harus menyerang kesana Dan untuk apa Sebentar lagi pasukanku akan Benar Kuhancurkan mereka semua Hah? Dia bicara dengan siapa itu? Tep ya Kuruan Ayah Sip Tidak Ada penyusup membepaskan tetuanya Apa? Para tetua itu kabur Bawa penyusup itu kehadapanku Kau bisa bebaskan yang lain Tapi kau tidak akan bisa bebas Apa? Aku akan menghancurkan penghuni jaratan yang merusak laukku Dan kau akan bergabung dengan pasukanku Sesuai perintahmu Spike, Twitch, dengar Kita tak punya banyak waktu Kau berikutnya, gadis kecil Tidak Dewan laut bilang dulu kau sangat baik Sekarang kau monster Kau salah satu penghuni laut Seharusnya kau bangga bisa membelainya Penghuni daratan Kau akan membayar kejahatan Mengapa kau menyerang kami? Bangsamu yang memulainya dengan merusak laut kami Tapi pasukanku akan mengakhirinya Paddle Pop! Leona, aku akan menyelamatkan Percayalah Dewan laut bilang dulu kau general yang baik Tapi sekarang kau malah menyerang penduduk yang tak bersalah Dan anak-anak Di mana kehormatan? Apa? Beraninya kau bilang begitu? Bangsamu sangat tidak menghormatiku Ketika mereka mulai mengotori laut Sesuka hati Kalau pengembara minyak itu Aku sudah menutupnya Aku se... Kau telah banyak melakukan kejahatan terhadap laut kami Kalian kotori akhirnya Membuat ikan-ikan sakit Dan kau ingin aku Mempercayaimu Dan semua omong kosong kalian Cukup Jika kau masih memiliki kehormatan Ayo kita selesaikan satu lawan satu Aku tidak perlu turun tangan Aku punya pasukan Serang dia! Dapat masuk! Tapi ayahku gimana? Kita akan kembali lagi nanti Teman-teman Jangan hanya diam saja Cepat kejar mereka! Di mana Icarus bersembunyi? Jangan terus! Jangan melambat! Aku akan segera ke dalam! Leona gak apa-apa kan? Leona Kamu akan baik-baik saja Kamu dengar aku Mereka makin terdekat! Cepat kemari, panel board! Aku... Leona terluka Jangan sampai tertangkap Twitch Jangan lupa一下! Jangan lupa kita Jangan lupa Bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak! Bapak-bapak! Belum! Tapi mereka tidak akan bisa mengejar kita! Hah? Eh, tunggu! Apaan itu? Cepat! Kita mesti lebih cepat! Cepat! Lebih cepat! Cepat! Bagaimana caranya? Kau bisa, Tui! Makanya kalau disuruh belajar harus mau! Aduh! 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 Kita akan tak berangkat! Kita, Brazil! Aduh! Aduh! Tidak! Kurita, raksasa, tombolnya, tekan tombolnya, 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 tombolnya ini, tombolnya ini, tombolnya ini, tombolnya ini, tombolnya, tombol yang mana Leona, tombol yang merah, enggak, katanya enggak boleh sentuh tombol itu, dia terdengar sakit, mungkin dia bingung, Kurasa, itu bukan ideia, bos, Oke, kita keluar dari sini, Oh, bedel, bos, Kalau tidak bisa lari dari mereka, kita cari persembunyian, Kita sembunyi di sana Kita berhasil lolos Itu suara perut kamu kan Spike Oh, bedel, bos Tweet, itu tanganku Kayaknya, kita dimakan deh Wah, pemandangannya bagus Kalian apa akan kapalku? Ayo, kamu sudah Kamu sudah Kamu sudah Kamu enggak apa-apa? Tolong antar aku keluar ya, sepertinya aku butuh darah segar Wow, lihat seperti bintangnya Jadi menurutmu kita ditelan monster laut? Iya, dan kita harus cari jalan untuk keluar General Khan sedang menghimpun pasukan untuk berperang Instingku mengatakan mereka akan menyerang kerajaan singa Terlebih dahulu Ah, 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 ah Setiap Yorah, kenapa? Tahanku Luka itu baru permulaannya Dan akan menyebar Aku pernah melihatnya Siapa itu? Tunjukkan dirimu Dia tidak akan bertahan lama deh Siapa kamu? Kau pasti sudah tahu Namaku Jenggo si perompak Penguasa dari utara Perompak tujuh samudera Kapten dari kapal dritmiss yang seram Bajak laut Bener sekali, dek Tapi sudah tidak lagi berlayar Sejak aku ditelan Oleh negara laut ini Sudah cukup bicaranya Karena temanmu Membutuhkan ini Tunggu Apa itu? Ini adalah ramuan Madura Dari mutiara pencipta Yang sangat legendaris Hah? Mutiara pencipta? Jadi ada mutiara yang lain? Ya Menurut legenda Ada dua mutiara T-sakti Pencipta Dan penghancur, dek Karena mutiara itu Kehidupan laut terjaga Dalam satu Harmoni Kedua mutiara itu Saling melengkapi satu sama lain General Khan memiliki mutiara penghancur Kalau kita mau menghentikan General Khan Kita harus menemukan mutiara yang satu lagi Menemukannya? Banyak yang sudah mencoba Dan lebih banyak lagi yang gagal Aku tidak mengenal General Khan yang kau sebut itu Tapi jika dia memiliki mutiara penghancur Maka dia adalah musuh yang sangat kuat Sekarang Kita urus temanmu dulu ya Kenapa aku harus percaya padamu? Menurutku Kau tidak punya banyak pilihan Tiana? Satu tetes Tidak akan bertahan lama Tapi sebelum aku berikan sisanya Kau harus membantuku terlebih dahulu Taiyo Jadi apa mau membajak laut? Sebuah bantuan kecil Untuk orang sekuat dirimu Aku membutuhkan Sesuatu yang berharga bagi diriku Tapi benda itu Berada sangat jauh Di dalam perut naga laut ini Jadi bagaimana deh Siap berpetualang? Mereka berhasil kabur Aku tidak menerima kegagalan Atau Aku harus mengingatkanmu Apa? Bagaimana dengan pela Bob? Pasti Benar Dia pasti datang Jika teman-temannya ada di bawah ancaman Pasukanku Pasukanku Saatnya balas dendam telah tiba Kita serang Kerajaan Singa Jalannya gak habis-habis ya Ya gitu deh Kalau lihat kamu lagi makan Gak habis-habis Bang Mau kemana kamu? Aku harus ambil sesuatu Yang berguna untuk perjalanan kita Dan kau tidak perlu Aku tidak mempercayainya Aku tidak mempercayainya Tunggu disini Aku akan mengikutinya Akhirnya Tempat apa ini? Selamat datang di rumahku Kamu tinggal disini? Percayalah Kau tidak ingin ada di bawah sana Ketika negara laut sedang makan Kenapa kamu butuh pedang? Kita akan pergi ke tempat yang cukup berbahaya Aku telah mencoba Banyak belasan kali Tapi tetap tidak beruntung Mungkin beda kalau bersamamu Bahaya seperti apa sebenarnya? Pertama Ada maluk seram Twitch! Spike! Hei! Pergi! Apa yang kau lakukan, Dek? Bersiap untuk potong seluruhnya Apa? Kau sudah gila ya? Kenapa? Ah, aku tahu recaranamu Kau sama beraninya denganku Lagi! Ngesanakan kebet Tadang! Risi! Risi! Hah? Eh, kayaknya kamu harus tidur, Leona. Aku tidak ngantuk. Hanya butuh sedikit istirahat. Lanjutkan ceritamu. Dari semua pelaut hebat yang ada, satu yang paling terkenal, Kapten Broto yang hebat. Halo? Spike? Twitch? Terdiri dari kapak. Leona? Tadi itu apa? Cuma serangga. Ayo kita masuk lagi ke dalam. Apa yang lain akan baik-baik saja. Aku yakin mereka enggak apa-apa. Yuk kita baca buku lagi. Cuma, bantu aku. Ah, aku yakin. Ah, aku nyama. Kau selamatkan aku, Dean. Tak akan kubiarkan kamu jatuh. Sebetulnya kau bisa, tapi kau tidak melakukannya. Aku berhutang budi, Dean. Kamu pasti melakukannya juga. Aku, jika saja dulu, aku tidak ingin selamanya jadi perompak. Andai saja aku punya kesempatan. Kamu akan mendapatkan kesempatan itu. Tapi kita harus keluar dari sini. Keluar dari sini? Benar, aku... Ayo, Pedal Bob! Perhidup Rundaga Laut! Kau akan lihat segalanya! Tempat apaan nih? Ini telur! Dia pikir kamu ibunya! Tapi, ibu benerannya di mana ya? Hah? 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 Itu dia! Oh, masih secantik pertama kali bertemu. Ayo cepat. Leona butuh ramuan itu. Hah? Hah? Katanya kamu mau ambil sesuatu yang sangat berharga. Apa kita kesini cuma untuk ngeliat kapal kamu aja? Kapal tuaku ini memang sangat indah. Tapi aku kesini bukan untuk itu. Aku kembali untuk ini. Hah, istriku yang cantik. Aku sangat merindukanmu. Aku hanya ingin bertemu dengannya sekali lagi. Kamu akan bertemu dengannya lagi ketika kita keluar dari sini. Nanti kita... Hah? Aku mengaku salah padamu. Aku... Aku membohongimu. Hah? Apa maksudmu? Kau janji akan memberikan ramuannya padamu? Pasti. Pasti kuberikan. Hah? Tapi sebenarnya itu tidak akan banyak berpengaruh. Ramuan itu hanya bisa menahan sihirnya untuk sesaat. Hanya mutiara pencipta yang bisa hilangkan sihir dari mutiara penghancur di tubuh temanmu. Kita akan mencarinya. Kita akan menemukan mutiara itu. Danlah... Tidak teman. Kau tidak lihat. Kita terjebak di sini. Di dalam perut naga laut ini. Tidak ada jalan keluar. Aku sudah mencoba aja. Susah, dek. Aku berharap bisa membantu gadis itu. Pergilah. Beri ramuan itu. Biarkan aku sendiri di sini. Tidak ada jalan keluar. Ah... Tidak ada jalan keluar. Dia mau bayinya kembali, Spine! Siup-siup! Sana, kak ibu! Ayolah! Satu lagi kembali, Spine! Cepat! Ya, baiklah. Dadah! Sehat-sehat, ya! Kita harus gimana, Spike? Tunggu, 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 Spike! Tunggu, kamu yakin, Spike? Oke! Tidak bisa! Nahan! Ayo, sedikit, sedikit lagi! Tidak bisa! Pasti ada jalan keluar. Kerajaan singa membutuhkan aku. Dan Leona, kalau aku tidak menemukan mutiara pencipta itu, apa ya? Pergilah dari kapalku, Sanga Jelek! Kupikir kau sudah menyerah. Aku tidak akan membiarkan kapalku, Lece! Dan aku tidak akan membiarkan Leona terluka. Pasti ada jalan keluar. Jangan pernah menyerah. Apa sekarang kita boleh menyerah? Tidak ada tanda bahaya? Hei, hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Spike! Witch! Oh, senang deh. Kita bisa ketemu. Sungguh petualangannya menyenangkan. Kita bisa keluar dari sini nggak, Peter Pop? Kamu tahu, dengan bantuan tempat seranggamu itu, kita bisa keluar dari sini. Jadi gimana? Sudah siap untuk berpetualang? Apa rencananya deh? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semua siap? Lebih baik kamu masuk ke kapal Phoenix. Nanti aku menyusul. Lalu bagaimana denganmu, dek? Pintu bawah tetap terbuka. Tenang, aku akan baik-baik saja. Tampaknya gadis itu akan membutuhkanmu. Kalau mau dia sembuh. Dan dari ceritamu tentang jendralkan dengan pasukannya, ku rasa rakyatmu butuh bantuanmu, tak iya? Biar aku tembakan meriamnya. Dan kau lebih baik kembali ke kapal Phoenix. Tapi ini berbahaya buat kamu. Anggap saja bajak laut tua ini sedang memperbaiki kesalahannya di masa lalu, dek. Bahkan kau memberiku harapan baru. Jenggo. Panggil aku, Cak Jenggo. Ini, ambil ini. Aku telah mencari mutera pencipta bertahun-tahun. Bahkan hampir celaka mencarinya. Itu untukmu. Telah ku tandai patempatnya, dek. Jenggo. Cak. Kau memang baik. Hah. Aku tidak yakin dengan hal itu. Sekarang turun dari kapalku. Dan biarkan Phoenix. Kembali berlayar. Aku tidak yakin deh kalau kita akan berhasil. Kita akan berhasil, Spike. Asal jangan tutup mata kali ini. Untunglah. Berpegangan ya. Petualangan akan dimulai. Aku sudah terlalu tua untuk berlari. Ayo, ayo. Lebih lebar lagi. Yes. Jenggo. Jangan menyerah dulu, kapal tua. Sampai jumpa. Kita berhasil. Ya, dia selamat. Terima kasih, Bedelbob. Kau kembali memberiku harapan. Mau kemana kamu sekarang? Ku harap tidak kembali merapok. Aku ini sudah berubah, Bedelbob. Aku akan pulang menemui istriku yang ku rindukan. Tapi setelah itu, entahlah. Mungkin kita akan bertemu kembali, dek. Petamu sudah sangat cukup, Jenggo. Selamat berlayar. Sekarang kita mau kemana, Bedelbob? Kita harus mengunggang mutiara pencipta. Sekarang, kita punya kesempatan. Terima kasih. 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 Mesti. Terima kasih. 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 Sampai. Itu dia. Pasti ada di belakang. Tembok es. Eh, gimana masuknya? Itu. Tapi itu terlalu sempit. Kayaknya kita harus berenang. Kamu di sini aja. Tetap di kapal dan istirahat, ya? Kamu nggak bisa ninggalin aku. Kamu butuh bantuanku. Ayo, ganti baju. Hah? Hah? Profesor? Pasuk, peder pop. Peder pop. Profesor? Kau menggunakan radar laut untuk berkomunikasi. Itu seharusnya nggak mungkin. Sebetulnya ini sangat mudah. Sesuaikan gelombang aku speed dan sinyal kompresor. Maka... Tunggu, tunggu. Aku tidak ada waktu untuk menjelaskan ini. Kita diserang. Pasukan laut menyerang beberapa kota di tepi laut. Banyak kota telah mereka hancurkan. Kini mereka bergerak menuju kota singa. Itu pasukan jerakan. Perang telah dimulai. Aku segera kembali ketika kara menghubungiku. Kau harus segera kembali, peder pop. Keadaan semakin memburuk. Prajurit Miko melaporkan. Pasukan musuh telah menembus pertahanan. Kota di tepi laut telah dihancurkan. Kini mereka menuju kota singa. Kami butuh bantuanmu. Bagaimana dengan sistem pertahanan kita, Profesor? Karena memimpin pasukan di laut. Aku sudah menghubungi para sekutu. Tetapi kami tetap membutuhkanmu, peder pop. Kami tidak memiliki harapan lain. Kau harus cepat kembali. Profesor! Profesor! Lihat sisi baiknya aja. Paling tidak semuanya baik-baik saja, kan? Kita harus segera mengobatimu, Leona. Tidak. Kamu harus segera kembali ke kerajaan. Dengarkan kata Profesor. Rakyat membutuhkanmu. Kamu harus sembuh dulu, Leona. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kalian tinggal di sini dan jaga kapal Funix. Kami segera kembali. Siap. Aku mau ikut. Hah? Mau bantuin Leona. Mana ya? Kiri, kanan Lewat sini, ayo Mutiara pencipta itu pasti ada di sini, pasti Ayo, kita harus bergerak Apa itu? Itu apa ya? Besar banget Lari! Guna! Lewat sana, pasti Ayo Bela, awas! Dia mendekat! Stop, hentikan, dia butuh pertolongan Leona! Lepaskan dia, monster! Kamu harus cepat selamatkan dia, Paddle Pop! Ayo! Menjauh darinya! Itu pasti! Mutiara pencipta! Huh? Kumohon, tunjukkan kekuatanmu Lepaskan dia, aku khawatir banget sama kamu! Kami juga! Aku rasa aku tahu cara menghentikan janalkan Ayo kita pergi! Ragu tembak! Segera siapkan meriam dan juga bom kejut! Pasukan terakhir telah datang Pasukan terakhir telah datang Dan belum ada tanda kedatangan Paddle Pop! Kapten, bariskan pasukanmu! Jangan biarkan pasukan generalkan untuk lewat! Ratu Felina yang mulia Pasukan yang mulia lebih baik melindungi sisi-sisi kapal Percayakan kepada aku Bersiaplah! Kita pertahankan kerajaan singa! Jenderal Khan Saatnya telah datang untuk balas dendam Buat para penghuni daratan itu Membayar apa yang telah mereka lakukan Sesuai dengan rencana Benar! Sudah lama aku tunggu kesempatan ini Sekarang, hanya kerajaan singa Yang menjadi penghalang antara kita Dan kemenangan pasukan laut Pasukanku! Saatnya telah tiba Kita balaskan dendam kita Kepada penghuni daratan Hancurkan mereka semua! Hancurkan Seperti mereka menghancurkan laut kita Selamat! Pertahankan kerajaan! Jangan biarkan mereka lolos! Riap! Tembak! Rah curit! Lempar bom kejut! Sekarang! Siap! Lempar! Itu dia! Itu sasaran kita! Itu harus dihancurkan Kerajaan singa! Jangan harap kalian bisa melewatiku Kurasa kau butuh bantuanku teman Astaga! Siapa dia? Aku! Jigo si perompak yang sudah tomba Datang untuk membantu Pedal Pop Akhirnya ada bantuan Mungkin kau maluk? Amis! Sekarang Rasakan amarahku Kita harus kembali Dan mempertahankan kerajaan singa, Profesor Tidak! Belum saatnya! Kita harus menunggu Pedal Pop! Maksudmu? Akhirnya Itu kapal Funix! Akhirnya Datang ku kelawan yang seimbang Maju ikan, Ros! Sini ikan ikan Amis Kejar aku kalau bisa Sebelah sini Biar aku aja Sekarang ku tangkap Kau Pedal Pop Kau Pedal Pop! Apa? Oh tidak Saat ini Saat ini Lagi gak ada orang tuh Silahkan tegakkan petan Dan mungkin Nanti Kami akan menghubungi kamu kembali Di mana Pedal Pop? Di sini jeragang Saat ini Menggunakan ini Jendral Khan Aku tahu kau hanya ingin melindungi rakyatmu Tapi kau juga menyakiti yang tidak bersalah Bersama-sama kita bisa selesaikan ini Beraninya kau bicara seperti itu Kau adalah raja mereka Penguasa daratan Hanya membawa kerusakan pada laut Tapi kini Semua akan berakhir Laut akan segera berkuasa Jendral Khan Lihat sekelilingmu Lihat kerusakan yang telah kau lakukan Kepada laut dan rakyatmu Kamu lihat kan? Ada yang aneh Dengan ikan remora itu Hei! Cukup! Saatnya mengakhiri ini semua Untuk selamanya! Hah? 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 Jendral Khan Amaramu hanya akan menghancurkan segalanya Termasuk lautan Tidak! Aku hanya akan menghancurkan semua yang kau punya Dan laut akan berkuasa selamanya Kau tak akan menang! Kedua mutiara hanya saling menyeimbangkan Sekarang Gunakan kekuatan mutiara itu Tapi Mutiara ini terlalu kuat Tidak! Terlalu Tidak! Paral Bomb Bersiap kau untuk kalah! Dasar pengkhianat Akanku balas kau remora! Apa yang terjadi? Ayah! Sebelah sini! Oh! Hah? Apa? Apa yang telah aku lakukan? Hah? Aku hanya ingin menjaga laut ini tetap bersih Tapi kerusakan ini Maafkan aku Aku dibutakan oleh amar aku Seharusnya aku tidak mendengarkan remora Remora itu Siapa dia? Maksudku Makhluk apa dia? Aku merasa seperti Telah dihipnotis oleh remora Dia meyakinkanku Bahwa penghuni daratan akan terus merusak laut Dan mendorongku untuk memerangi kalian Hah? Mengapa aku mendengarkan dia? Pantas saja Aku merasa ada yang sangat aneh dengan ikan kecil itu Apapun yang dia lakukan Kau tetap bersalah jendalkan Kau harus bertanggung jawab atas semua ini Aku tahu, Bellpop Kau benar Bawa dia pergi Hampir saja Kau memang selalu bisa diandalkan Kau berhasil, Bellpop Memang begitu, saya Wah, bagus banget Satu hal yang pasti Para penghuni daratan Tidak akan menganggap enteng penghuni laut lagi Selamanya Dan juga sebaliknya, Bellpop Kita memiliki tanggung jawab yang sama Mungkin Para anjing laut Bisa menjadi penghubung Bagi penghuni daratan dan lautan Dan kita bisa hidup harmonis Damai Dan bahagia Terima kasih untuk petualangan yang seru, Liona Tanpamu Mungkin ayahku tidak akan kembali Oh, Bella Kamu teman yang baik, Bella Kamu selalu ada di sisiku Kita akan kangen, Bella Jangan khawatir Itu sudah pasti Dan ingat Kalau kamu butuh bantuan Membangun kotamu lagi Spike akan sangat senang Untuk membantu dengan semangat Benar Aku suka banget Dengan makanan di kotamu Aku rasa setelah Jenalkan ditangkap Dan mutiara penghancur kembali ke laut Kita bisa melupakan kejadian ini Untuk selamanya Akhirnya Kerajaanku aman Aku tidak begitu yakin, Bellpop Maksudmu, Profesor? Legenda mengatakan Ketika kedua mutiara bersatu Menjadi mutiara laut Mereka menjadi mutiara yang sangat kuat Dan ketika jatuh ke tangan yang salah Maka hal yang lebih buruk Dari yang kita hadapi Bisa terjadi Apapun itu Kita sudah siap Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!